Halo Aquaria, selamat datang di channel di video ini yang baru dan selamat tahun baru 2022. Semoga tahun ini makin rajin bikin video ya, dan sukses juga buat kalian semuanya. Karena channel ini akan membahas perfotuan, pervideoan, dan pergadgetan, jadi boleh bantu di subscribe yuk biar lebih semangat bikin video lagi. Jadi, sebagai seorang pelupa, aku selalu nulis script dulu sebelum syuting video. Jadi sebelum di review, barangnya biasanya aku coba dulu baru habis itu bikin scriptnya, apa yang mau diomongin di video. Nah karena nggak setiap saat bisa ngetik script di depan komputer, kadang aku ngetik di luar rumah atau di sela-sela kerjaan. Nah ini ada alat yang membantu banget nulis script saat aku ada di luar rumah. Ini dia. Bluetooth keyboard. Ini dia, Toughware KM78D. Bentuknya seperti ini ya. Kecil, cukup mungil, cukup ringkas, dan cukup tipis. Sebelum ke spesifikasinya, aku jelasin dulu kelebihan utama dari Bluetooth ini, yaitu tentu aja harganya murah. Cuman Rp59.600 aja. Oke, ukurannya cukup kecil. Panjangnya 20 cm. Lebarnya 13 cm aja dan ketebalannya nggak sampai 1 cm. Jadi enak dibawa kemana-mana dan muat di tas yang kecil. Di dalam keyboard kecil ini udah built-in Bluetooth dan baterai tentu aja. Jadi keyboard ini bisa di-charge dengan micro USB. Ya harganya murah, mau minta USB-C juga nggak enak juga kali ya. Biasanya sekali charge bisa dipakai sampai 3-4 harian. Secara build quality ini terlihat murah. Bodinya ini terbuat dari plastik. Cuman belakangnya aja nih yang terbuat dari logam. Dan karena ukurannya kecil sebenernya kurang cocok untuk tanganku yang terbilang besar ini. Jadi kadang ngetiknya suka kelewat atau salah pencet. Karena jempolnya aja udah gini nih. Satu jempol, bisa buat ngetik. Dua... Guruf ya. Tapi buat aku yang lebih suka ngetik dengan dua tangan daripada dengan dua jari. Bluetooth ini sangat membantu sekali. Oke itu review singkat Bluetooth keyboard ekonomis dari Toughware. Nih ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. See ya. Selamat menikmati.